Skincare, buku jalan-jalan. Aku sadar kalau aku nggak bisa minta tambahan uang jajan untuk beli hal-hal itu. Dan jalan satu-satunya adalah cari tambahan income. Sebagai pelajar atau mahasiswa, aku nggak pernah cobain kerja full-time, tapi aku pernah cobain kerja part-time sampai usaha kecil-kecilan. Beberapa cara cari cuan plus first income-nya udah aku rangkumin buat kamu. Aku pernah kerja part-time, jadi admin di salah satu startup di Malang dan tutor privat bahasa Inggris. Kerja paruh waktu di sini maksudnya kerja separuh dari jam full-time. Biasanya 20-25 jam tergantung perjanjian sama perusahaan. Enaknya adalah kamu dapat jam kerja yang fix, dengan begitu kamu juga dapat gaji dan bonus yang jelas juga. Nah part-time kan juga butuh persiapan. Misalnya dalam case tutor, aku butuh nyiapin materi atau soalnya. Aku juga butuh komit dari rumahku atau kampus ke rumah muridnya. Dan itu juga harus jadi pertimbangan. Misal ngelasin dapat Rp30.000 per satu setengah jam. Yah, itu nggak banyak. Perjalanan 15 menit, persiapannya 45 menit. Dan nyiapin soalnya setengah jam. Nah lho, berarti aku dapat Rp10.000 doang per jamnya. Dan rutinitasnya adalah seperdu bercapek, jadi kamu harus kuliah. Terus balik pulang, makan, terus siapa lagi, beli-beli, berangkat, terus ngelain, terus di situ, aja di sana, beli-beli, pulang. Aku freelance mulai akhir 2019 sebagai content writer. Freelance itu maksudnya berarti kamu kerja sendiri, nggak ada komitmen sama perusahaannya, atau bahkan jam kerja. Jadi kamu bisa menyelesaikan pekerjaannya di salah-salah kuliah, atau aku pun terserah. Yang mana? Kamu berarti nggak perlu khawatir soal waktu persiapan dan uang bensin. Well, it sounds good, right? Yes. But, you have tendency to overwork yourself. Jadi aku dulu pernah kerja sampai dini hari. Well, it's not good. I'll learn from that. Apalagi di freelance ini juga pekerjaannya terserah kamu, kamu bisa nolak atau nerimanya. Kamu bisa numpuk proyek sebanyak-banyaknya dan jadi kaya, atau sepi proyek dan merasa kayak pengangguran. Jadi menurut aku freelance itu kamu harus siap dengan uncertainty-nya sih. I might say, ini jalan tengah dari part-time dan freelance. Menurutku ini sih yang paling mantap. Sistem dalam remote working ini berarti kamu tetap datang ke tempat kerjanya 1-2 hari dalam seminggu. Di dalam sistem ini aku jadi content writer, jadi ketemu ke kantor itu sama editor buat kasih feedback atau progres, kayak gitu. Selanjutnya, kamu bisa nyelesain jobdesknya dari mana dan kapan aja, asal menuhin deadline. Jadi kamu tetap dapat atmosfer kerja kayak temen kerja atau wifi gratis. Sayangnya, spesifikly di Malang, tempat tinggal aku, gak banyak perusahaan, terutama di bidang aku content writing, yang nerapin sistem ini. Jadi ya susah sih carinya. Sebenarnya yang ini gak bisa di count on buat dapetin penghasilan karena beberapa, banyak company, gak ngebayar anak magang gitu. Tapi ada temanku, dia yang dari luar Malang, itu dapet bayaran gede banget, lumayan lah. Tapi ya begitu gak semua. Dan aku sendiri sempet dapet uang bensin gitu dari tempat magang aku di Digital Marketing Agency di Malang. Bikin usaha bisa macam-macam jenisnya. Bisa produksi sendiri dari produk atau service jasanya gitu, kayak misalnya makeup artist. Terus ada dropshipper, ada reseller, sampai MLM. Aku sendiri dulu waktu SD sempet kayak jual binder gitu. Terus habis itu waktu SMA sempet jual risol mayo sama spaghetti butter mamaku. Dan itu hasilnya sangat-sangat lumayan. Tapi sekecil apapun usahanya, pasti butuh model kan, dan belum tentu juga laris manis. Dan aku personally, anaknya bukan tipe yang persuasif, jadi agak susah kalau jualan. Kalau misalnya kamu tipe anak yang persuasif, that's good, mulai dicoba. Nah, yang ini sangat menarik. Di social media kamu bisa jadi youtuber, influencer, atau blogger. Aku sendiri fokusnya di blogging, dan hasilnya sangat... Kalau bisa dibandingkan, aku join dua blogging event, itu hasilnya, uangnya, sama kayak aku ngajar satu bulan jadi tutor. Nah, tapi masalahnya, blogging event ini kan nggak tentu. Satu bulan sekali aja belum tentu. Kecuali, kamu terima endorse secara konsisten atau iklan di website atau YouTube kamu. Aku sendiri baru dapet job setelah dua tahun nulis di blog. Begitulah pilihan-pilihan cara cari cuan buat pelajar atau mahasiswa. Uang bukan segalanya, tapi kamu tetap butuh uang buat beli skincare atau tiket konser. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga bisa kasih instag ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu yang lagi cari cuan. I'll see you next time. Bye!